Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kali ini kita akan membuat login page. Nah, kalian bisa melihat sebelah kanan. Oke, pertama kita membuat file namanya login underscore page. Nah, kita inisiasi stateful sederhana seperti ini, yang namanya login page. Nah, di sini ritualnya saya balikin. Pertama adalah scaffold. Di scaffold ada body yang akan menggambarkan halaman seperti sebelah kanan. Nah, pertama ada container, lalu kita definisikan paddingnya untuk jarak atas bawah samping-samping, yaitu sekitar 20. Jadi, ini terserah. Selanjutnya ada column untuk menggambarkan semua elemen yang ada di halaman ini. Nah, di sini pertama ada text field untuk memunculkan si email address ini menggunakan tipe keyboard seperti ini. Ini berguna untuk keyboardnya yang muncul emailnya. Nah, selanjutnya ada dekorasi, yaitu input seperti samping, yaitu email address. Selanjutnya kita bikin text field berikutnya, yaitu untuk password. Jadi, ada obstacle true untuk membuat bulat-bulatnya. Dekoration-nya sama, tinggal password. Dan di bawahnya saya kasih jarak sekitar 20, biar ada jarak button sama text field. Selanjutnya untuk raise button. Nah, kita menggunakan on press, lalu text field-nya seperti ini. Biar full, kita harus menggunakan size box. Karena menggunakan column tidak akan full, jadi kita menggunakan size box, lalu media query, size-nya width, biar full ke kanan-kiri. Nah, biar ada jarak atas untuk icon sama ini, saya taruh size box 20, lalu ada circle avatar. Ini nanti bisa kalian ganti untuk image kalian. Nah, biar ada di tengah, saya menggunakan spacer di atas dan bawah. Jadi, dia akan mendorong di tengah-tengah column ini. Selanjutnya, pada main dot dot ini, kita ganti untuk redirect ke halaman home atau login page tadi. Jadi, kita save dan silakan kalian jalankan. Pasti munculnya seperti sebelah kanan. Nah, kalau menurut kalian ini kecepatan, silakan pause-pause atau diperlambat. Nah, ini saya hapus, saya rapikan. Dan, ya, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you.